selamat menikmati sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini langkah lebih baik kita membaca doa ya berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yang wiktin Tia kanak budu wa ina tenas ta'il Ibtinah siratol musta'il Siratol la'jim la'am amka ala'idin Hoi ilma'nubi ala'idin Warakbo'i amin Robi sobi soderi Wa yasiri amri Walul ujatan nilisani Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Akbar Saya bu Saya bu Oh iya Adit Ada bu Pinter Dinda Ada bu Pinter Nadirrah Ada bu Pinter Rahmanirrah Ada bu Pinter Irgi Ada bu Pinter Hari ini masuk semua ya? Iya Oh iya Hmm Kayaknya belum semangat ya? Tak kemarin punya apa? Tepuk apa? Tepuk anak soleh Anak soleh Soleha Yes Yes Tepuk es krim Lagi ya Tepuk es krim Dijilat Dijilat Seger Tepuk caklatnya mana? Tepuk caklat Manis Manis Soslit Pinter Hari ini materi kita yaitu Sunan Bonang Ibu baca kan terlebih dahulu ya anak-anak ya Biografi Sunan Bonang Sunan Bonang nama aslinya yaitu Mahmud Ibrahim Putra keempat dari Sunan Ampel Dari pernikahan dengan Nyi Ageng Putri Arya Teja Bupati Tuban Sunan Bonang Diperkirakan lahir pada tahun 1465 Besilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lewat ayahnya Sunan Ampel Sampat Husayda Hussein bin Ali Dan Fatima Putri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Radian Mahmud Ibrahim Belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya Sunan Ampel Belajar agama di pesantren Sunan Ampel Bersama Radian Paku Dan Radian Fatah Ia juga menganyam pendidikan agama di Aceh Berguru kepada Sheikh Maulana Isyak Suatu Sehingga akan melakukan perjalanan HRG ke Tanah Suci Maka Mengawali dakwannya Radian Mahmud Ibrahim Memasuki ke dalam Kediri Jawa Timur Dan mendirikan Sangger Musola Di tepi sungai Batasan Sunan Bonang Dikenal sebagai Penyebar Penyebar agama Islam Yang menguasai Ilmu Fiki Usludin Tasawuf Dan seni sastra Asif Fektur Dan ilmu Beladiri Atau Silat Keluasannya ilmu Dilihat dari Buku-buku sumber Yang dijadikan rujukan Dalam menulis Naskah Primon Bonang Naskah ini Berisi ajaran Tasawuf Yang bersumber Dari kitab-kitab Klasik Karahan ulama-ulama Sufi Seperti Imam Al-Ghazali Al-Butalif Al-Mlaiki Dan ulama-ulama Lainnya Lalu Berikutnya Yaitu Peran Sunan Bonang Dalam mengembangkan Islam di Indonesia Dalam melakukan dakwanya Islam di Jawa Sunan Bonang Punya peran penting Dalam pengembangan Syiar Islam Yaitu Yang pertama Mengembangkan dakwa Islam Lewat seni Dan budaya Kedua Menyempurnakan Susunan gamelang Menambah Lagu-lagu Menambah racikan Seperti racikan kuda Gajah Harimau Baruda Kereta perang Dan Rampongan Lalu Memasuki nilai-nilai Keislaman Dalam tradisi Masyarakat Jawa Masyarakat Jawa Mengenal ritual Pocam Makaran Dalam ajaran tantramanya Yaitu Sebuah upacara Yang dilakukan Dengan mengelilingi Makanan C Menyebarkan dakwa Melalui seni Karya seni Sastra Suluk Wuljil Naskah primon Atau tulisan Sunan Bonang Mulai ajaran Tasawuf Yang mendalam Tulisan ini Merupakan hasil Bacaan Yang bersumber Dari kitab-kitab Situasi Lalu Sikap positif Dalam pribadi Sunan Bonang Yang pertama Yaitu Dalam menyebarkan Dan mengembangkan Dakwa Islam Indonesia Sunan Bonang Menjadi teladan Dan sikap positif Yang pertama Yaitu Penyebaran Islam Dalam yang gigi Dan ulat Kedua Yaitu Seniman kreatif Dan inovatif Dalam mengembangkan Media dakwanya Yang ketiga Yaitu Toleran Dan Dakwa Toleran Dalam berdakwa Lalu Model pembelajarannya Dalam Model pembelajaran Sunan Bonang Itu memiliki Memiliki Dua model Yang pertama Yang pertama Yaitu Model pembelajaran Secara langsung Model pembelajaran Secara langsung Yaitu Model pembelajaran Yang saat ini Kita lakukan Yang kedua Yaitu Model pembelajaran Komparatif e-learning Pembelajaran Komparatif e-learning Adalah Sebuah model Pembelajaran Dimana Siswa Berkerja sama Dalam kelompok kecil Seperti kita Saat membuat kelompok Lalu Metode yang Dikunakan Sunan Bonang Metodenya Yaitu Ada tiga Yang pertama Metode cerama Metode cerama Itu seperti Yang kita lakukan Saat ini Metode tanya jawab Nanti yang kita Lakukan setelah ini Lalu Metode diskusi Metode diskusi Yaitu Metode pengajaran Yang erat hubungannya Dengan belajar Pembelajaran Masalah dalam Pembelajaran SKI guru Di dalam Merupakan Metode ini Dengan berbagai Siswa yang Ada di dalam Beberapa kelompok Lalu berikutnya Yaitu Strategi Pembelajarannya Strategi Pembelajarannya Yaitu ada dua Strategi Pembelajaran Expons Story Dan strategi Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Strategi Expons Story Yaitu Strategi Pembelajaran Yang menekankan Strategi Atau proses Penyampaian Materi Guru terhadap Siswa Dengan maksud Agar siswa Dapat menguasai Materi Pembelajaran Secara Opinor Lalu Strategi Pembelajaran Interaktif Pada Strategi Pembelajaran Interaktif Lebih Memfokuskan Kepada Diskusi Dan Sharing Agar Guru Dan Perserta Didik Dapat memiliki Kesempatan Dalam Berbagai Gagasan Pendekatan Pengalaman Serta Pengetahuan Itu tadi Materi Kita hari ini Apakah Ada yang ingin Bertanya Gak ada Bu Gak ada Ya Baiklah Cukup Sekian Materi Kita pada Hari ini Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Arohatullahi Wabarakatuh selamat menikmati